assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya praktek membuat saklar push on elektronik karena banyaknya permintaan untuk menggunakan pada tegangan 12 volt jadi saya menggunakan relay 12 volt saklar yang saya gunakan saklar push button bekas mouse kalian bisa gunakan saklar push apa saja Oke agar kalian tidak bingung dalam memahami gambar rencara penyolderannya saya jelaskan sedikit komponen utamanya seperti biasa IC 555 dan agar mudah saya menggunakan tiga buah resistor 10 kilo Oh yang masing-masing ke pin 2 pin 6 dan pin 3 IC 555 dan satu buah kapasitor kapasitor yang saya gunakan disini 4,7 mikrofarad karena saya menggunakan tegangan catu 12 volt maka saya menggunakan beban HP L 12 volt positif saya pasang di normali open relay ini ground dan ini VCC Oke kita coba saja ini VCC 12 volt DC dan ini ground jadi mantap bagaimana rangkaiannya dan cara penyolderannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke rangkaiannya seperti ini catu yang saya gunakan 12V karenanya saya menggunakan relay 12V sakla relay normally open normally close terserah kalian untuk mengaktifkan apa transistor BC547 sebagai penguat untuk mengaktifkan relay R3 1kohm sebagai pembatas arus ke transistor R4 10kohm dan kapasitor sebagai tegangan feedback IC555 kapasitor sebaiknya kalian gunakan 1uF saja pertemuan R4 C1 ini merupakan tegangan feedback input saklar push button lalu ke gabungan pin 2 dan pin 6 lalu gabungan pin 2 pin 6 diberi resistor 10kohm masing-masing ke VCC dan ke ground jadi cara kerjanya pada saat rangkaian ini diberi catu normalnya output pada pin 3 IC55 tegangan yang 0V dan akan berubah menjadi VCC bila pada pin 2 dan pin 6 diberi tegangan 0V pada saat pin 2 dan pin 6 diberi tegangan 0V maka pada pin 3 output IC55 menjadi VCC dan tegangan feedback juga sebesar VCC dan tegangan output pada pin 3 akan berubah menjadi 0 bila pada pin 2 dan pin 6 diberi tegangan VCC oke simpel bukan lalu cara penyolderannya agar tidak perlu PCB bagi para pemula untuk menentukan pin IC55 kalian perhatikan saja yang ada lubangnya seperti ini jadi ini pin 1234 5678 dan kalian teguk saja pin 4 dan pin 8 ini sebagai VCC solder R10 kilo ke pin 2 ke pin 6 juga kemudian gabung ke 2 resistor ujung resistor masing-masing ke ground dan VCC saya solder resistor yang ke ground dan saya solder yang ke VCC hampir lupa solder juga gabungan resistor kemudian solder positif kapasitor dengan R10 kilo ohm lalu ujung resistor ke pin 3 dan ujung kapasitor negatif ke pin 1 lalu solder resistor 1 kilo ohm ke pin 3 beri kabel hitam pada pin 1 sebagai titik negatif input dan kabel merah pada gabungan pin 4 dan 8 sebagai titik VCC lalu beri kabel untuk kesaklar pada pin 2 dan gabungan resistor kapasitor kemudian solder kolektor ke salah satu lilitan relay anoda lalu solder VCC 555 ke lilitan relay kathoda dan solder kabel saklar ke saklar push bottom terakhir solder emitter ke ground selesai tinggal kalian recheck dan coba oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai tinggal